guys coba lagi bareng aku Hai ini aku mau buat cara mewarnai rambut sendiri emang udah banyak sih berkali-kali aku buat tutorialnya cuma warangnya berbeda-beda guys Nah kalian jangan mana-mana dan kalian pasti mau tahu apa aja yang disediakan realnya jangan lupa di subscribe dulu dan follow Instagram aku di sini ya Nah kalian bisa lihat gini rambut aku awalnya kayak gini ini karena pernah aku warnain maroon sedikit terus lama banget belum hilang-hilang terus ini bekas warna hijau atau biru gitu sebelah sini biru sebelahnya hijau terus lunturnya jadi kayak gini guys nah sekarang aku mau rubah warnanya yang bagian atas aja nih cara mengwarnai nya dan nanti berubah jadi warna apa kalian kemana-mana ya tetap di sini itu tutorialnya kalian harus menyediakan jangan lupa ke warnanya misalnya ini aku pakai metri dan ini kodenya terus aku pakai 9% peroxidnya campurannya itu nanti aku bakal mix sama Miranda yang MC berapa tuh sama MC2 ya Oke jangan lupa mangkuk dan sisir cat dan sarung tangan Oke daripada kebanyakan basa basi kita langsung ke tutorialnya aja ya kalian harus menyediakan produk ini ya guys pertama-tama jangan lupa sedain mangkok dan juga sisir catnya ya Nah terus sekarang aku mulai buka metriknya karena aku mau noling kesini karena aku makanya untuk bagian rambut atas aja jadi aku juga makanya enggak banyak-banyak ya guys secukupnya nah sekarang mirandanya aku buka ya karena mau aku aku campur di obat metrik tadi dan makanya tuh sedikit aja guys karena aku enggak mau birunya terlalu terang yang penting tuh birunya agak kelihatan dikit aja gitu nah segini ya secukupnya aja nah selanjutnya kita tuang developer yang 9% ini ya guys biasanya aku satu banding satu gitu jadi seberapa kolornya developernya juga segitu Oke secukupnya ya sekarang diaduk rata ya pokoknya aduknya itu sampai rata banget guys baru kita oles ke rambut ya sekarang udah diaduk rata ya guys semuanya Nah sekarang tinggal kita aplikasikan ke rambut Nah kebetulan ini aku mau ngasihnya cuman di bagian atas rambut sini aja guys selanjutnya jangan lupa pakai sarung tangan guys biar tangan kita tuh nggak kotor kena pewarna gitu Nah kita langsung aja aplikasikan ke rambut ya bagian atas dulu karena aku kebetulan cuman mau bagian atasnya aplikasikan itu sampai merata ya walaupun bagian atas aja tapi bener-bener semuanya harus kena gitu guys bagian atasnya dan bagian belakang juga jangan lupa diolesin ya setelah semuanya merata aku aplikasikan sekarang aku jepit ya dan didiamkan selama 20 menit guys Nah ini udah kelar aku cuci guys Nah sekarang tinggal kita keringin terus nanti dicatok sedikit biar lebih rapi gitu ya Sekarang aku ngeringin rambut dulu ya setelah itu nanti aku catok sedikit biar lebih rapi gitu guys Nah kebetulan aku head dryernya pakai viola dari produk Makariso guys ini bagus banget loh Zin bangetaminin rambut dulu ya setelah potongnya Kekalitenya lalu ya setelah kotorz Kekalitenya lalu ya setelah potongnya Kekalitenya lalu ya setelah'at Saat ini tuh gakかak kerempelnya Kekalitenya lalu ya setelah diucha nah sekarang udah jadi rambutku guys jadinya seperti ini nah karena tadi ini ada bekas masih di maroonnya gitu terus ini kan tadi di atas itu cuman coklat biasa bukan yang kayak dibawah ini kan udah dua kali tiga kali bicin gitu jadi warnanya itu lebih matang yang di sini tadi aku sengaja kasih yang di sini karena biar kayak agak gradasi gitu Nah aku cuman ngasih di daerah sini tadi cuman di sini aku tambahin sedikit jadi biar gradasi biar cantik gitu warnanya nih jadi semua itu dari dasar rambut ya guys kalau memang rambutnya hitam atau apa tuh kalau rambut dasarnya warnanya kuning atau coklat jadinya tuh nggak masih sama apalagi kalau hitam itu harus dibicin dulu ya guys nih kalau ini tadi kan dasarnya coklat jadi aku timpa itu sebenarnya tadi warna kayak keabuan gitu terus aku mix sama biru sedikit aja menjadinya kayak gini nah tadi aku sengaja disininya nggak aku kasih karena biar kayak agak highlight gitu terus disininya juga jadi aku cuma ngasih di atasnya sini nah jadi jadinya kayak coklat-coklat agak abu gitu terus merahnya tuh belum terlalu bisa bilang ya guys kalau bekas marun warna marun gitu pasti agak susah gitu kecuali di bleaching ulang nah nggak terlalu susah kan guys nah buat kalian yang di rumah kalau mau sekesal bisa ikutin cara aku gampang dan murah pastinya oke guys mungkin sekian dulu tutorial dari aku dan semoga video aku selalu bermanfaat buat kalian terima kasih buat kalian yang selalu stay di channel aku dan kalau kalian suka dengan video aku jangan lupa di like yang belum subscribe boleh subscribe dan jangan lupa di share ke semua sosial media kalian Oke guys dan sampai ketemu di video-video aku selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati